Halo warga digital terima kasih sudah bertamu di channel ini kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi kamera tidak dapat berfungsi secara normal di Windows 10 atau di laptop kalian nah biasanya kamera yang tidak dapat berfungsi secara normal itu tidak bisa digunakan di Google Meet Zoom web dan lain sebagainya terus bagaimana cara mengatasinya cara mengatasi sangat mudah pertama kita klik kanan logo star kemudian kita menuju ke device manager kita pilih device manager setelah itu kita lihat di menu kamera kita klik panah menu kamera nah disini terdapat HP through Vision HD kamera nah disini kalian mengikuti saja kalian menyesuaikan jika kalian menggunakan laptop Toshiba Lenovo dan lain sebagainya itu bisanya ininya berbeda sehingga kalian bisa mengikuti saja atau menyesuaikan tutorial ini nah kemudian kita klik kanan dan kita pilih update driver klik browse my computer setelah itu kita klik let me pick kemudian kita klik ini dan klik next dan tunggu hingga proses selesai nah disini saya tidak mengklik klik next karena kamera saya normal dan sedang digunakan untuk membuat video nah jika cara tersebut belum juga berhasil lanjut ke langkah kedua caranya bagaimana kita klik kanan kemudian kita uninstall device jika sudah di uninstall silahkan kalian restart nah disini saya tidak menginstall karena kamera sedang saya gunakan untuk membuat video sehingga saya tidak perlu menginstall kemudian kalian lanjut ke langkah berikutnya kita ketik disini kamera nah setelah itu kita buka app setting kemudian kita matikan ini kamera setelah itu kita hidupkan lagi nah kemudian kita klik ini back kemudian kita cari disini final setting kita cari kamera nah disini ada kamera privacy setting kita klik ini kemudian pastikan kamera disini to on jika off kalian on kan seperti ini nah jika sudah silakan kalian close dan buka kamera dan rasakan perbedaannya dan kamera kalian akan berfungsi secara normal lagi dan masalah kalian akan teratasi nah jika kalian terbantu dengan video ini mau klik tombol like dan subscribe dan jika kalian itu masih mengalami kesulitan atau kebingungan kalian bisa tinggalkan komentar di video ini nah Mari kita dukung channel ini menjadi channel tutorial Windows 10 nomor 1 di Indonesia Terima kasih selamat menikmati